Di balik viralnya, di balik boomingnya, Ni Kuba, Arianto Misel. Di sini banyak sebenarnya kebakaran jenggot kayaknya. Orang-orang yang merasa dirinya ilmuwan di bidang sains. Agak aneh sebenarnya kawan-kawan. Begitu viral dibuat oleh Arianto Misel, Ni Kuba. Kebetulan dia banyak penemuan-penemuan yang lain. Bisa kita lihat dari channel-channel beliau, ada juga. Kemudian dari upload-upload kawan-kawan kita yang lain langsung di Cirebon. Juga bisa kita lihat bagaimana Pak Arianto Misel kemudian membumingkan, membumingkan Ni Kuba, hidrogen menjadi bahan bakar. Eh bukan, air kemudian dirubah menjadi H2O, H2 hidrogen dan air, dan O2. Kemudian bisa menjadi bahan bakar untuk sepeda motor yang sudah dibuktikan oleh TNI kita. Di mana sepeda motornya dijalankan dengan Ni Kuba yang dibuat oleh Pak Arianto Misel. Tapi kawan-kawan, banyak yang kebakaran jenggot. Banyak yang merasa. Banyak yang merasa. Itu hal yang sudah lama, yang sudah kuno. Memang sudah lama ditemukan oleh orang-orang lain. Contohnya seperti ini kawan-kawan. Kalau hal ini sebenarnya orang yang nyinyir banyak. Di waktu saya meng-upload konten-konten saya tentang Ni Kuba pun banyak yang saya akan-akan menuduh saya, membuat HOA dan macam-macam. Jadi sebenarnya kalau seperti yang dibuat oleh Ni Kuba-nya Pak Arianto Misel, itu jasanya menurut saya sangat luar biasa. Walaupun ada tuduhan mencipla, meng-copy, copy-paste, entah apa istilah negatif lainnya. Tapi menurut Arianto Misel, dia hanya merubah katalisnya. Dia tidak menyangkal bahwa itu sudah lama ditemukan. H2O diberubah menjadi bahan bakar, air. H2O dirubah menjadi hidrogen dan O2 yang akan menggerakkan mesin. Nah itu menurut Arianto Misel katalisnya, perubah itu, bahan untuk merubah air itu yang dibuatnya baru. Nah ini kita menjadi pedoman sama kita, artinya ini jadi patokan kita. Kemudian dibuktikan beliau dengan memberikan beberapa buah kepada TNI Angkatan Darat, sepeda motornya dijalankan dengan Ni Kuba, dibuktikannya seperti itu. Tapi banyak yang merasa kalang kabut, kebakaran jenggot. Ah itu sudah lama itu, itu sudah kuno itu, itu sudah banyak ditemukan. Begitu juga, begitu juga. Kawan-kawan kalau tahu, ada video-video shot saya, banyak itu masalah pertukangan. Di situ, di kolom komentar itu, yang view-viewnya agak jutaan lah begitu kan. View-viewnya mengatakan, ah itu sudah lama, kakek saya sudah tahu. Begitu saya upload, video shotnya itu, misalnya memaku ini, memaku itu tentang hal-hal itu. Ah komentarnya negatifnya begitu, itu sudah lama itu. Tidak usah dibuat konten-konten seperti itu. Tapi tetap bermanfaat. Yang lainnya mengatakan banyak yang positif. Terima kasih pak, karena itu saya tidak tahu selama ini. Saya tidak mengerti selama ini. Dari melihat itu, saya bisa mengerti. Itu tandanya, kebanyakan orang yang mengomentari negatif itu, adalah memang mungkin ilmunya bagus di situ. Tapi sekedar ilmu saja, dan kemudian ada sebenarnya rasa. Kalau saya lihat, kawan-kawan yang mengomentari secara negatif tentang Nikuba itu, dia hanya sekedar mengomentari negatifnya. Kalau dia sendiri itu kayaknya, karyanya belum ada yang booming di Indonesia, di Indonesia ini. Tapi okelah, mungkin karena diilmuan di situ, bidang ilmu yang dituntutnya selama ini, di bidang itu. Dan mereka pun tidak sadar sebenarnya ilmu-ilmu yang dituntutnya selama ini, itu kan ilmu yang diberikan, yang dicekoki ke kepalanya. Terkadang belum ada pembuktian sama sekali. Sementara tidak menyadari. Begitu diciptakan oleh Nikuba, oleh Arianto Misal, dia merasa itu hal yang gampang. Padahal dia tidak pernah melaksanakan itu, tidak pernah mengujinya seperti Pak Arianto Misal, atau tidak pernah membuatnya sama sekali. Cuma merasakan buku-buku. Telah-telah ilmu pelajarannya di sekolah, di kuliah, atau di mana saja yang didapatnya. Kemudian mengomentari dengan negatif. Seakan-akan, seakan-akan Pak Arianto ini orang yang bagaimana begitu? Orang yang, boleh dikatakan orang licik begitu. Tapi sebenarnya dia, seakan-akan, mengatakan dirinya itu lebih pandai. Tapi tidak pernah berkaya. Tidak pernah mau membuat sesuatu yang bermanfaat. Sementara Pak Arianto Misal itu, dasarnya, niatnya, awalnya waktu saya tengok diwawancari oleh suatu channel, mengatakan dia akasian kepada Gojek-Gojek yang mengeluhkan minyak BBM ini untuk sepeda motornya. Kalau ada yang lebih hemat, nah, makanya Pak Arianto Misal meluncurkan Nikubanya. Sebenarnya tujuan pertamanya untuk penghematan BBM Gojek-Gojek yang menurut dia, kasian dia karena habis untuk membeli minyak saja untuk sehari-hari untuk operasionalnya. Sehingga tidak bisa banyak dibawa pulang lagi untuk keluarganya. Nah, karena itulah diluncurkannya Nikubanya ini. Itu artinya, dasarnya, niat Pak Arianto Misal itu kan baik untuk kemuliaan, untuk kemanfaatan bagi Gojek-Gojek online itu, untuk menolong orang. Itu prinsipnya sebenarnya. Nah, banyak konten-konten kemudian yang menuduh, kemudian membanding-bandingkan dengan yang sudah diciptakan dari luar negeri, yang diciptakan oleh ini, hanya berdasarkan referensi-referensi saja. Tidak membuat alat yang lebih bagus lagi dari Pak Misal, kalau sebagusnya. Ini saran saya kepada ilmuwan-ilmuwan atau peneliti-peneliti yang nyir menurut Pak Arianto Misal itu, menciptakan saja alat yang serupa, yang lebih bagus, ini lebih bagus, ini tandingannya. Nah, itu paling bagus untuk negara kita. Ini tandingannya, lebih bagus, lebih terbukti dari Pak Arianto Misal. Karena Pak Arianto Misal kan sudah membuktikan TNI, berapa itu TNI, dia mau ditipu-tipu. Tidak mau dia. Kemudian, sudah mulai diajak untuk pameran kemarin itu, dia takut di pameran itu, tak bagaimana, belum mau dia. Karena mungkin, mungkin, ini mungkin, bukan saya, dia sudah tahu ilmuwan-ilmuwan kita ini, hanya sok-sok mencari, mengkritik, mencari-cari kesalahan, atau mencime, kalau bahasa di sini. Kritik yang tak jelas, itu maksudnya. Makanya, dia belum mau memamerkan di Cirebon itu. Karena Pemda Cirebon sudah berusaha untuk membujuknya, untuk memamerkan karya-karya. Karena di situ nanti kan ditanya-tanya tentang karyanya. Nah, itu barangkali. Tapi tetap diusahakan oleh Pemda Cirebon kabarnya, untuk berusaha membawa Pak Arianto Misal di pameran tersebut dengan karya-karyanya yang banyak itu. Nah, dari konten-konten yang lain, dari yang lain yang nyinyir, banyak itu kawan-kawan yang mengatakan itu salah, itu hoa, itu cuma meniru, menciplah, dan macam-macam. Dengan cara yang ilmiah, kalau saya tidak terlalu ilmiah. Yang saya inginkan sekarang ini sebenarnya, kalau ingin pembuktiannya, siapa yang mengomong seperti itu, yang tidak mendukung. Kalau saya, luar biasa, saya mendukung habis Pak Arianto Misal. Mau dia cip lah, mau dia apa yang itu, diinovasi kan. Dia ciptakan kawan-kawan, diciptakan alat, itu yang penting. Nah, yang berkomentar yang negatif, yang mencacimaki, yang mengatakan hoa, mengatakan menanyakan hak patent yang malah kepada saya, bukan kepada yang mengeluarkan hak patent. Itu ciptakan juga alat yang sesuai sama dengan itu, atau lebih, lebih bagus, lebih, ini alat saya. Jangan mengejek-ngejek saja begitu. Nah, sama dengan pemain bola, kalau kita penonton, memang lebih pandai dari pemain bola itu sendiri kan. Coba kita bayangkan, penonton, aturan dikocek ke kiri, di ke kanan, kemudian langsung ditendang gol itu. Nah, ini pemainnya di sana, yang main di sana, yang penonton di sini, yang lebih pintar, yang gocek di sini. Ngomong saja, ngomong doang. Nah, sementara yang di sana, pemainnya sudah bawa belur, sesak nafas untuk menggocek-gocek bola itu supaya gol. Akhirnya enggak gol. Nah, ini penonton lebih pandai, gol oleh penonton. Nah, begitu kira-kira, kawan-kawan, sedikit tentang pemahaman kita. Jangan sampai gagal paham kita dengan omongan-omongan yang tidak bagus itu. Kalau memang ahli-ahli itu bagus, sebenarnya dia ciptakan juga alat itu. Kalau dia memang pintar, lebih pintar dari pariantum isil kan. Nah, itu maksud saya. Kita jangan pegagal paham. Kita dukung karena dia sudah menciptakan karya. Ya, karya itu lebih penting daripada sebenarnya kita mengejek saja tanpa ada karya kita. Nah, begitu kira-kira. Ada yang mikir, sedikit pemahaman kita. Jangan sampai gagal paham ya.